JAKBIRADAR KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH G.H.J. Ahmad Daroji mengukuhkan pengurus MUI Kota Tegal periode 2023-2028 di Gedung Adipura Kompleks Balai Kota Tegal, hari Senin 2 Oktober 2023. Hal itu sesuai surat keputusan Dewan MUI Jawa Tengah nomor SKB.14-DP-P.Romawi13-SK-Romawi9-2023 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan MUI Kota Tegal masa hitma 2023-2028. G.H.J. Sobirin Ali resmi berjabat sebagai Ketua Umum MUI Kota Tegal periode 2023-2028 menggantikan Ketua MUI Lama G.H.J. Abu Hair Anur. Ketua Umum MUI Kota Tegal yang baru K.H.J. Sobirin Ali mengatakan penguruan pengurus MUI Kota Tegal untuk periode selama 5 tahun. Pengurus ini ke depan akan meningkatkan ekonomi umat. Pengurusnya ada 29 orang yang diambil mewakili semua unsur. Ada bidang fatwa, pendidikan, agama, kerukunan umat beragama, dan perempuan, keluarga, serta remaja. Ketua MUI Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa program MUI sama dengan program Wali Kota Tegal, yaitu bagaimana mensejahterakan umat ini melalui bahasa-bahasanya MUI. Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Jawa Tengah memohon kepada MUI Kota Tegal agar ahlakul karimah dibina dan berharap agar pemilu dilakukan dengan damai. Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pengurus MUI Kota Tegal yang baru dilantik. Dedion berharap momen ini dapat dijadikan momen terbentuknya sinergi yang kuat antara umat Islam dan antarumat beragama termasuk umat Islam dengan pemerintah. Maywan Daniris Toto, Radar Tegal TV